Selamat malam saudara, Partai Nasdem pada hari ini menggelar Kongres Nasdem yang ketiga yang berlangsung di Plenary Hall Jakarta Convention Center di mana acara yang bertajuk sinergitas membangun bangsa ini membawa spirit pentingnya sinergitas dan juga pentingnya kolaborasi dalam membangun bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan rencananya acara Kongres ketiga Partai Nasdem ini akan berlangsung selama tiga hari di mana pembukaan akan berlangsung pada malam hari ini dan rencananya akan dibuka oleh Presiden Jokowi Dodo di mana yang dapat kita saksikan beberapa waktu lalu. Acara ini juga sudah dihadiri oleh Presiden Jokowi dan juga akan ditutup nanti pada tanggal 27 Agustus oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya dan acara ini juga rencananya akan diikuti oleh 10 ribu kader dan juga simpatisan dari Partai Nasdem. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi terkini dari pembukaan Kongres Partai Nasdem yang ketiga yang terhormat dan kita banggakan bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Isnyur Haji Jokowi Dodo Yang terhormat dan kita banggakan bersama Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh Yang saya hormati Ketua dan anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem Dewan Pertimbangan Dewan Pakar Mahkamah Partai Fungsioners DPP Dan fraksi Partai Nasdem Baik DPR RI DPRD Provinsi DPRD Kaupatin Kota Tentu yang sama kita cintai dan kita banggakan bersama Seluruh ketua-ketua partai Yang hadir bersama kita pada malam hari ini Yus Excellency para Duta Besar Negara-negara sahabat Tamu undangan Rekan-rekan pers Dan seluruh kadir Serta simpatisan Partai Nasdem Di seluruh pelosok negeri Yang saya banggakan Pertama-tama Ijinkanlah saya memanjatkan puji dan syukur Kehadat Allah SWT Tuhan yang maha kuasa Karena atas limpan rahmat Taufik dan hidayahnya Sehingga kita dapat hadir bersama-sama Di tempat ini Dalam keadaan sehat walafiat Guna Mengikuti acara pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem Partai kecintaan kita semua Sungguh Bapak Presiden Bapak Presiden Bapak Ketua Umum Bapak Ibu Undangan yang saya hormati Pada kesempatan yang bahagia ini Ijinkan saya menyampaikan laporan resmi Beberapa hal terkait pelaksanaan Kongres ketiga Partai Nasdem Yang meliputi tema Kongres Peserta yang hadir Serta berbagai agenda kegiatan Yang berlangsung Selama masa persiapan Hingga pelaksanaan Kongres Yang pertama adalah tema Kongres Tema Kongres adalah Sinergi Membangun Bangsa Yang kedua Peserta Kongres dihadiri kurang lebih 10.300 orang Para anggota yang hadir Kurang lebih 703 7.300 Dan peninjau kurang lebih 3.000 orang Ini sangat luar biasa Bapak Presiden Kemajuan Partai Nasdem Di tengah-tengah melaksanakan Kongres yang ketiga ini Kami mengundang Menghadirkan dan melibatkan 3.000 orang kurang lebih peninjau Agar mereka dapat secara langsung menyaksikan Mencermati dan mengamati Seluruh rangkaian proses Dan dinamika yang terjadi Dan berkembang Selama Kongres ketiga Partai Nasdem ini Berlangsung Dan yang ketiga Agenda kegiatan Kongres Yang sekarang sedang berlangsung Bapak Presiden Bapak Ketua Umum Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Kegiatan Kongres ketiga Partai Nasdem ini Berlangsung dalam dua fase tahapan Yakni fase Prakongres dan fase Kongres Berbagai agenda Kegiatan yang telah dilakukan selama fase Prakongres Bapak Presiden Dan Bapak Ketua Umum Bapak Undangan dan hadirin yang saya hormati Saya teringat pesan Ketua Umum Bapak Surya Palo Yang selalu mengingatkan Agar menjadikan momentum Kongres ketiga ini Untuk bersama-sama Membawa kapal besar Bapak Partai Nasdem Menuju bahtera kesejahteraan rakyat Jadikanlah Partai Nasdem Sebagai kompas penunjuk jalan Menuju Indonesia Yang adil dan makmur Akhirnya Saya menyampaikan terima kasih Tak terhingga Terutama kepada Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Palo Yang telah memberikan kepercayaan kepada saya Sebagai Ketua OSEH Kongres ketiga Partai Nasdem kali ini Joga permohonan maaf saya Bila terdapat banyak kekurangan-kekurangan Kesempurnaan hanyalah Milik Allah SWT Saya juga ingin mengucapkan terima kasih Kepada seluruh Perangkat Panitia Kongres ketiga Atas partisipasi Dedikasi Dan kerja keras Yang telah dikontribusikan Demi kelancaran Kesuksesan Persiapan hingga seluruh Rangkaian kegiatan Pelaksanaan Kongres ketiga Partai Nasdem tercinta ini Sekian dan terima kasih Bilai Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan ini pula Saya mengundang Dengan hormat Kepada Bapak Surya Palo Ketua Umum Partai Nasdem Untuk mengambil tempat Di podium Restorasi ini Guna menyampaikan amanat Dan pengarahan Kepada seluruh pengurus Fungsionaris Kader Serta simpatisan keluarga besar Partai Nasdem Di Santero Jagad Yang sudah tidak sabar lagi Mendengar dan menerima Amanat Dan pengarahan Ketua Umum Yang kita cintai bersama Terima kasih Salam Restorasi Terima kasih Kaka Alimazi Yang telah menyampaikan Laporan selaku Ketua Organizing Komiti Dari Kongres Ketiga Partai Nasdem Kita berikan tepuk tangan yang meriah Untuk Kaka Alimazi Yang juga merupakan Apresiasi kita Tidak hanya kepada Ketua OSI Tetapi juga Kepada seluruh Anggota Organizing Komiti Kongres ketiga Partai Nasdem Tepuk tangan yang meriah Hari ini sekalian Dari tingkat Ranting Kabupaten Kota Provinsi Hingga Dewan Pimpinan Pusat Kadar-kadar Partai Nasdem Terus bersinergi Untuk memberikan Upaya terbaik Memenangkan Setiap Kontestasi Politik Yang dilalui Setiap elemen Di Partai Nasdem Terus Bahu-membahu Membangun Kekuatan Untuk selalu Bersatu Dan berjuang Mewujudkan Sinergi Membangun Bangsa Dan kini saatnya Kita bersama-sama Menyimak Pengarahan Ketua Umum Partai Nasdem Hadirin sekalian Bapak Surya Palo Surya Palo Dan kini sa Surya Palo Dan kini sa Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya yang kita hormatin bersama. Tentulah Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Para Duta Besar, Negara Sahabat, para teman sahabat pucuk pimpinan partai-partai politik yang selama ini menjadi partner sejalan dengan pemahaman dan pemikiran perjuangan Partai Nasdem, kita berikan aplos pada teman-teman dari partai-partai politik yang datang malam hari ini. Ketua Majelis Tinggi Preserta Anggota, Dewan Penasehat, Mahkamah Partai, Dewan Pertimbangan, para peserta Kongres, peninjau, fungsionaris baik DPP, DPW, DPD, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Sungguhlah kita patut bersyukur kehadirat Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Karena kepada kita masih diberikan kesempatan dengan energi yang kita milikin untuk bersama-sama dengan seluruh keluarga besar Partai Nasdem menghadirin acara pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem pada malam hari ini. tanpa terasa waktu bergerak begitu cepat. dan ini sebuah episode perjalanan dari Partai Nasdem yang telah dilalui, yang telah memberikan kesempatan untuk mendambah referensi pengaman bagi Partai ini. karena telah mengikuti yang telah mengikuti tiga kali pemilihan umum usianya relatif masih muda seperti Nasdem ini. bisa mampu mengkonsolidasikan seluruh potensi yang dimiliki oleh anak bangsa untuk bersepakat berhimpun di dalam arus gerakan perubahan membawa misi besar gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia di dalam tubuh Partai Nasdem. dan kali ini dalam Kongres ketiga Partai ini membawa tema Sinergi Membangun Bangsa. kita patut dan amat memahami tema Sinergi Membangun Bangsa ini adalah menggarisbawahin memperkuat pemahaman apa yang kita sudah pahami. bahwasannya kita lahir dibesarkan di tanah air di negeri di negara dan bangsa yang mendapat karunia yang begitu luar biasa dari Sang Maha Pencipta. sebuah sebuah given yang telah bisa mampu diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepada kita semua kita memahamin betapa luar biasanya karunia ini tidak semua negeri-negeri lain memiliki karunia yang sama seperti apa yang kita miliki. Posisi geografis kita yang luar biasa kontur struktur tanah kita yang subur panas matahari yang tidak pernah henti-hentinya kita milikin itu hujan sumber daya kekayaan alam kita risep mineral kita plora fauna yang kita milikin garis pantai kita juga yang salah satu terpanjang di dunia jumlah penduduk kita juga yang relatif cukup besar semua ini telah kita milikin pada saat ini. Maka bukanlah suatu hal yang amat luar biasa tapi hal yang amat sangat wajar jika para pemikir bangsa kita the founding father bangsa ini telah berpikir untuk suatu masa depan yang luar biasa jauh ke depan sebagai futuristik pemikiran-pemikiran yang pisioner dan untuk itu kita diberikan landasan filosofis dan ideologis yang lebih menguatkan arti kera beradaan kita sebagai satu bangsa maka obsesi-obsesi besar pemikiran-pemikiran besar yang memang telah diberikan kepada kita sebagai satu amanat untuk dijalankan untuk diteruskan Allah patut untuk Ahmad sangat kita hargai lihatlah bagian daripada periambul undang-undang dasar kita yang telah memberikan gambaran bagaimana kita tidak hanya berbicara dari kepentingan domestik nasional yang kita miliki tapi juga disana tersirat secara jelas bagaimana bangsa ini harus bisa mempunyai kemampuan untuk duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan seluruh bangsa-bangsa lainnya di seluruh permukaan bumi ini disana digambarkan secara jelas bagaimana kita ikut bertanggung jawab menjaga keadilan dan perdamaian dunia yang abadi ini pikiran-pikiran yang luar biasa begitu pisioner sekarang kita telah hampir 80 tahun mencapai kemerdekaan yang kita miliki dari seluruh aspek kehidupan yang kita miliki sejujurnya kita telah memiliki tingkat kemajuan yang cukup bisa membesarkan hati kita ini juga yang secara khusus harus kita pahamin 10 tahun perjalanan kita bersama dengan Presiden yang kita usung Presiden Joko Widodo yang telah memberikan satu kesepakatan dan pemahaman diantara hubungan yang bisa saya sebutkan equal partnership antara pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dengan institusi partai politik yang bernama Nasdem kita bebas bergerak berbicara mengeluarkan pendapat sepakat dan kadang-kadang tidak sepakat tapi itulah dinamikanya itulah artinya kenapa kita mempunyai suatu nilai dari perspektif pandangan untuk mencari kesamaan demi kesamaan bukan perbedaan untuk perbedaan inilah yang menyebabkan satu proses perjalanan hampir 10 tahun ini kadang-kadang bisa tersenyum lebar kadang-kadang kita harus termagu-magu kadang-kadang kita harus bisa terhanyak duduk sedikit memikirkan apa sebenarnya yang kurang dengan Nasdem ini tapi kita bersyukur saya harus menyatakan kepada sosodara paspeta kongres seorang Presiden Jokowi yang saya kenal dalam kodratinya sama dengan orang tua kita diri kita anak-anak kita adalah sosok individu yang tidak terlepas dari kekurangan dan kesilapan satu hal yang saya yakinin disana ada niat baik ada nawah itu ada keinginan untuk berbuat baik dan seharusnya lah perspektif pandangan kita mengambil yang baik menjaga yang baik dan menyengampingkan yang kurang baik kita harus berterima kasih Pak Jokowi Anda telah memberikan banyak kepada Nasdem ini satu pembelajaran politik satu pembelajaran politik kita belajar dari kepimpinan Anda sebagai Presiden Republik Indonesia hampir 10 tahun dari pembelajaran ini saya bisa memahami hidup memang bukan hanya bermodalkan niat baik semata-mata niat baik itu sewajarnya dan mestinya tapi juga harus ada strategi yang tepat begitu niat baik saja tidak strategi yang tepat Bung Bahlil bisa menjawabnya itu sebagai adik saya inilah gambaran suasana kebatinan hati kita tantangan demi tantangan tentu merupakan kewajiban kita untuk mengatasinya sinergi membangun bangsa ini jelas karena kita tahu kita berada dan memiliki posisi ini sebagai negara besar negara yang berdaulat sepenuhnya negara yang harusnya kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi negara adijaya kita menuju ke arah sana maka pikiran-pikiran kita baik itu berupa konsepsi dan gagasan yang kita milikin attitude kepribadian mental dan moral kita haruslah sejalan dengan pikiran-pikiran yang besar itu karena kita berada di negara besar adalah hal yang paradok berada di negara besar dengan seluruh potensi yang luar biasa tapi berjiwa kecil ini lemas kita mengguncinkan hal-hal yang kecil yang tidak perlu tetapi ini bisa kita kita pahamin karena suatu proses yang terus-menerus harus kita jalankan adalah membangun kesadaran publik membangun kesadaran masyarakat rakyat dan masyarakat memerlukan supervisi dari pemerintah tidak hanya pemerintah tapi juga para elit-elit bangsa ini termasuk elit-elit partai politik obat yang paling mujarab saat ini apa yang amat sangat sebagai hal yang amat dibutuhkan oleh rakyat dan bangsa ini adalah suri keteladanan disana sebenarnya permasalahan kalaupun kita menghadapi permasalahan suri keteladanan konsistensi kita atas ucapan dan perbuatan tidak mungkin kita mengatasi permasalahan ini hanya membuat tambahan undang-undang undang-undang yang ada kita buat lagi undang-undang dan kita buat lagi undang-undang tak ada akhirnya justru kita terjebak untuk melihat betapa kita mulai mencoba mensiasatin undang-undang ini yang menjadi permasalahan kita maka untuk itulah bangsa yang besar ini harus memiliki bangun kesadaran mempersatukan seluruh sinergi dan kekuatan kita yang kita miliki tidak ada satu partai pun satu kelompok pun satu golongan pun yang mampu sendiri untuk menyesuaikan permasalahan kehidupan kebangsaan kita tidak ada itu kita hanya mampu menyelesaikan seluruh permasalahan kehidupan kebangsaan kita ketika kita bersama-sama maka diperlukan spirit kebersamaan spirit membangun kekitaan kita sebagai anak bangsa ini bangsa lain telah meletakkan obsesi besarnya yang mampu mereka aplikasikan teknologi yang mereka kuasai manusia darat sekarang bisa pergi ke bulan ke bintan tapi kita masih berputar dengan isu satu ke isu dua dan isu tiga dan seterusnya dari forum ini dari forum kongres ketiga partai ini saya ingin menyatakan kita harus bersatu kekurangan ya kita masih ada kesalahan pun ada kesilapan pun ada karena tidak ada kesempurnaan bagi kita tapi hargain niat baik Nasdem ingin membuka mata hati dan kata hati kita semuanya pemilik bangsa ini sejujurnya adalah kita bukan orang lain di luar sana jangan berikan bangsa ini harus bertikai diantara kita sama kita dan ini yang diinginkan dan dinimatin oleh bangsa lain di luar sana maka maka pada saudara semuanya melalui kongres ketiga ini saya menyatakan Nasdem sekali lagi ingin menghantarkan dan taat pada komitmennya menyelesaikan menyelesaikan seluruh kemampuannya untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap penyelesaian masa dan jabatan Presiden Jokowi yang akan berakhir sampai tanggal 20 Oktober yang akan datang kita juga telah memposisikan diri kita sebagai partai yang berada dalam pemerintahan Presiden baru Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto kita berharap tentunya pemahaman dan pemikiran inter-independensi Nasdem yang memang selama ini dipegang kokoh dan teguh tetap harus terjaga partai ini berupaya untuk mempertahankan digniti dan integritas dirinya bukan sebagai partai yang pemberat bagi pemerintahan yang didukungnya tapi insya Allah berupaya untuk menjadi peringan beban bagi pemerintahan yang didukungnya bukan permasalahan kursi jabatan menteri yang hanya diharapkan oleh partai ini kita menghargain itu semuanya tapi penghargaan kita adalah ketika idea pemikiran-pemikiran kita didengar dan apalagi jika itu mampu kita jalankan itu yang diperjuangkan oleh Nasdem itulah gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini saya yakin dan percaya dengan spirit dan semangat yang kita miliki di akhir masa bakti jabatannya Presiden Jokowi akan tetap menjadi sahabat Nasdem kita mengharapkan agar baktinya tetap berlanjut untuk kepentingan bangsa dan negeri ini maka sebuah pantun dari pesisir timur Pulau Sumatera kita khususkan kepada Presiden Jokowi malam hari ini Presiden Jokowi boleh dengar baik-baik ini Pulau Pandan jauh di tengah dibalik pulau si angsa dua hancurlah badan di kandung tanah budi yang baik di kenang jua selamat berkongres saudaraku semuanya terima kasih kepada seluruh rekan-rekan institusi partai-partai politik kawan-kawan dan undangan semuanya yang telah menghadirin acara pada malam hari ini semoga budi baik ini juga akan mendapatkan ridho balasan dari Tuhan yang mengkuasa terima kasih selamat malam wabilai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin sekalian mari kita bangkit dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk pengarahan yang telah diberikan oleh ketua umum partai nasib Bapak Surya Palo yang begitu inspiratif mempersatukan dan memberikan rasa damai dalam hati dan pikiran kita kita menyadari bahwa kontestasi politik selalu membawa atmosfer yang penuh dengan kompetisi dan panas di hati namun perdamaian dan persatuan itulah tujuan utama kita berbangsa bernegara dan bersatu di dalam partai Nasdem partai Nasdem telah berdiri 12 tahun dalam rentang usianya partai Nasdem melewati 3 kali pemilu dan kembali berhasil membawa wakilnya di parlemen hingga kini partai Nasdem menjadi fraksi termuda di DPR RI keberhasilan partai Nasdem dalam pemilu 2024 akan menjadi pemacu untuk perjuangan dalam kontestasi politik selanjutnya terima kasih telah menungi terima kasih telah menungi menungi kembali Terima kasih telah menonton Partai Nasdem lahir pada tanggal 26 Juli 2011 dari Kongres yang berujung pada kesadaran utuh akan kondisi bangsa Indonesia. Sebagai lokomotif restorasi Indonesia, Suryapalo secara aklamasi terpilih dan dipercaya menjadi Ketua Umum Partai Nasdem pada Kongres pertama di Jakarta tanggal 25 Januari 2013. Sebagai nahkoda kapal besar Nasdem, Suryapalo diberikan mandat penuh melakukan strategi untuk memenangi pemilu pertamanya tahun 2014. Upaya pemenangan pun langsung dilakukan, organisasi sayap dikerahkan untuk menarik suara dari masyarakat. Hasilnya sungguh luar biasa. Partai Nasdem berhasil meraih 8,42 juta suara dan juga mendapatkan 36 kursi anggota di TPR RI. Prestasi di pemilu 2014 menjadi motivasi Partai Nasdem untuk menatap Pilkada Serentak pada tahun 2018. Dari 17 Pilkada yang diselenggarakan Serentak di tingkat provinsi, Partai Nasdem berhasil memenangkan 11 kandidat yang diusungnya. Hasil ini melampaui target 10 kemenangan dari yang ditentukan oleh DPP. Pemilu 2019 menjadi ajang pembuktian kembali bagi Nasdem untuk mengulang kejayaan seperti pada Pesta Demokrasi tahun 2014 sebelumnya. Strategi pemenangan dilakukan, mulai mengusung caleg yang berpotensi menang di tiap dapil, komitmen dengan politik tanpa mahar, hingga konsistensinya sebagai partai pendukung pemerintah. Hasilnya luar biasa. Nasdem meraih suara 12,6 juta atau 9,05 persen dari total suara sah nasional. Raihan suara tersebut juga mendongkrak perolehan kursi parlemen bagi Nasdem menjadi 59 orang. Kemenangan gemilang Nasdem berbuah manis pada kadernya di parlemen. Fraksi partai Nasdem di DPR RI memegang jabatan sebagai Wakil Ketua DPR di bidang Koordinator Industri Pembangunan dan Wakil Ketua MPR RI bidang Koordinator Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah. Selain itu, partai Nasdem juga memegang 8 jabatan pimpinan di alat kelengkapan dewan, mencakup 2 jabatan sebagai Ketua Komisi 7 dan Komisi 9. Wakil Ketua di Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4, Komisi 5, Komisi 6, dan Komisi 11. Selebihnya, tersebar merata di parlemen sebagai anggota periode dari tahun 2019 hingga 2024. Dari 59 anggota yang duduk di parlemen, 17 persennya adalah milenial atau politisi muda berusia 24 hingga 38 tahun. Kehadiran politisi muda menunjukkan bahwa Nasdem selalu menjadi partai yang terbuka untuk semua strata sosial, tidak membedakan usia, baik tua maupun muda. Keberpihakan partai Nasdem terhadap perempuan sangatlah tinggi. Nasdem telah memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik. Sejak tahun 2011, Nasdem telah membentuk organisasi sayap garda wanita, Garnita Malahayati, yang menjadi pilar utama gerakan perubahan untuk wanita di Indonesia. Hasilnya, berbuah manis. Partai Nasdem berhasil memenuhi syarat kepengurusan untuk keterwakilan perempuan di tingkat DPP hingga kabupaten dan kota, lebih dari 30 persen. Bahkan, sejak mengikuti pemilu 2014, jumlah keterwakilan perempuan partai Nasdem di DPR selalu mengalami peningkatan hingga pemilu 2024. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Pemilu 2024 kembali mengulang kejayaan partai Nasdem selama keikut sertaannya dalam pesta demokrasi di Indonesia. Nasdem berhasil meraih 14,6 juta suara atau 9,6 persen dari total 151,7 juta suara sah. Bahkan, jumlah kursi di DPR juga mengalami kenaikan menjadi 69 caleg terpilih. Alhasil, dari perhitungan perolehan kursi parlamen terbanyak menjadikan partai Nasdem berada di posisi keempat. Nasdem berhasil lolos kesenayan bersama tujuh partai politik lainnya. Dalam perjalanannya, partai Nasdem tidak hanya berpikir tentang hari ini saja. Namun jauh melangkah ke depan menuju masa depan sebagai generasinya. Strategi ini diwujudkan melalui Akademi Bela Negara yang menjadi candra di muka bagi kader partai Nasdem sebelum berinteraksi di masyarakat. Melalui wadah Akademi Bela Negara, para kader dapat dididik menjadi cerdas, militan, rampil, loyal, dan memahami konteks karakter kepribadian dengan memiliki wawasan kebangsaan. Di usianya yang ketujuh tahun, Akademi Bela Negara telah berhasil mencetakkan... Terima kasih telah menonton! 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 Menurut nyawaku, aku ingin dilihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang dilanjutkan dengan perkenan Presiden Republik Indonesia melakukan pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem. Hadirin sekalian, Presiden Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, om swastu yastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh, beserta seluruh jajaran pengurus pusat sampai ke seluruh daerah. Yang saya hormati, former Prime Minister of Palestine, His Excellency Dr. Mohamad Steyer, Yang mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, para pimpinan lembaga negara yang hadir, yang saya hormati, para Menteri, Yang saya hormati para Ketua dan Pimpinan Partai Politik yang hadir, Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan DPP, DPW, DPD, dan seluruh kader PASTA Nasdem yang malam hari ini hadir. Bapak-Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Malam ini, saya merasa seperti nostalgia kembali. berdiri di sini, berada dalam satu ruangan, dengan Bapak Surya Paloh, dengan Bang Surya, dan dengan seluruh kader Partai Nasdem dari seluruh tanah air Indonesia. Rasanya, rasanya seperti rasa dulu yang pernah ada. apalagi saat tadi kita mendengarkan Bang Surya berorasi, saya seperti ditarik kembali ke masa lalu. Karena suara, entonasi, pembawaan, dan semangat Bang Surya, tidak ada satupun yang berubah. Ya, rasanya masih sama. Di sini juga masih sama. Sama seperti dulu, awal mula kami bertemu. setelah saya ingat-ingat, baru satu ketua partai yang selama 10 tahun ini dalam keadaan hujan dipayungi oleh Presiden. Hujan deras sekali, saya memayungi Bang Surya. Tapi katanya, karena terlalu basah, bajunya beliau agak masuk angin. karena memang secara pribadi saya memiliki sejarah dan cerita panjang bersama Bang Surya dan bersama Partai Nasdem. Dimulai tahun 2014, saya ingat betul Nasdem saat itu adalah partai pertama yang mendeklarasikan saya dalam pencalonan sebagai Presiden. Kemudian tahun 2019, Nasdem juga kembali mencalonkan saya dengan dukungan tanpa mahar, politik tanpa mahar. Itu yang saya kira sangat bagus untuk pendidikan perpolitikan di negara kita Indonesia. Terima kasih Bang Surya, Pak Surya Palof, terima kasih. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Partai Nasdem. Karena 2014-2019 mulai pencalonan setelah terpilih dan dalam menjalankan pemerintahan dalam 10 tahun ini, saya sangat merasa didukung penuh oleh Partai Nasdem. Dan ketua partai yang banyak, paling banyak bertemu dan berdiskusi dengan saya adalah Pak Surya Palof. Partner diskusi politik, saya yang paling banyak kami bertukar pikiran mengenai masa depan bangsa, mengenai gagasan masa depan untuk negara kita, dan lain-lainnya. ya, walaupun di 2024 sempat beda jalan, Bang Surya di satu di perubahan, kemudian yang satunya lagi di keberlanjutan. Ya, enggak apa-apa, biasa itu wajar. Kita bisa saling memahami dan kita juga bisa saling mengerti mengenai perbedaan itu. Karena memang hubungan saya dengan Bang Surya sangat natural, sangat alami, sangat nyata, dan apa adanya. Kami bisa sangat dekat, walaupun juga sering berbeda pendapat. kami bisa saling menemukan kecocokan, walau juga banyak di tengah-tengah itu ada ketidak kecocokan. Kami bisa saling mengerti, walau kadang-kadang setelah mengerti juga bingung sendiri-sendiri. Saya pernah salaman hari ini, salaman, sepakat, lalu seminggu kemudian beda. Enggak apa-apa, saya kira sangat bagus. Tapi kembali, ya itulah politik. Kita punya cita-cita yang sama, menggapai Indonesia emas di 2045. tapi perihal bagaimana mencapainya, memang kita kadang-kadang memiliki jalan yang berbeda. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin kembali menyampaikan tentang pentingnya arti sebuah keberlanjutan dalam menggapai sebuah cita-cita bersama seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Zorya. Bapak-Ibu yang saya hormati, Bapak-Ibu Saudara-saudara yang saya muliakan, keberlanjutan itu bukan sekedar meneruskan, keberlanjutan itu juga bukan business as usual, melainkan kesamaan arah, melainkan kesamaan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Saya sering menyampaikan jika diibaratkan berganti pemimpin itu, silakan, berganti pemimpin itu seperti berganti gaya. Mungkin hari ini bisa bergaya Ndang Dut, ke depan pemimpin berikut bisa bergaya Jazz, bisa bergaya rock, bisa bergaya koplo, bisa bergaya kroncong, R&B, dan lain-lain. Tapi, lagu yang dimainkan tetap sama, tujuannya sama. Oleh sebab itu, saya senang mendengar tadi yang disampaikan oleh Bapak Surya Paloh dan Partai Nasdem yang menyatakan akan mendukung penuh pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Saya sangat menghargai jiwa besar Bapak Surya Paloh, jiwa besar Partai Nasdem yang walaupun tidak ikut mencalonkan, tetapi tetap mendukung penuh dan mengawal penuh keberlanjutan kebijakan pembangunan dan keberlanjutan pemerintahan. Biasanya datang itu rame-rame, terakhir begitu mau pergi ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya dan tidak juga dengan Nasdem. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Kongres ketiga Partai Nasional Demokrat, saya buka malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mengundang ketemu Partai Nasdem Bapak Surya Paloh untuk maju ke atas panggung mendampingi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kita akan segera memulai prosesi pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem. Kami mohon dengan hormat Presiden Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Nasdem secara bersamaan untuk meletakkan dua simbol, satu simbol merah putih dan satu simbol Partai Nasdem di podium. Kita hitung bersama 5 4 3 2 1 Terima kasih. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Nasdem berkenan-kenannya kembali menuju ke tempat duduk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Partai Nasdem Resmi dibuka Partai Nasdem Gerakan Perubahan Partai Nasdem Restorasi Indonesia Selanjutnya marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nasaruddin Umar kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan engkau berikan hikmah yang besar untuk dan demi kekuatan bangsa kami. Ya Allah, Ya Waliyah Nasir, berikanlah keluhuran niat, kejernihan pikiran, kelapangan dada, dan kekuatan batin agar kami semua bisa menyadari bahwa persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala-galanya. Berikanlah kemampuan kepada kami semua untuk dapat mengendalikan diri dan menaati seluruh ketetapan dan hukum bayi yang engkau tetapkan maupun ditetapkan. Ya dan saudara baru saja kita menyaksikan pembukaan kongres ketiga partai Nasdem yang dilakukan di Plenary Hall Jakarta Convention Center oleh Presiden Jokowi Dodo. Dan dalam kesempatan ini Presiden Jokowi Dodo juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada partai Nasdem karena selama ini partai Nasdem selalu memberikan dukungan yang besar kepada Presiden Jokowi termasuk menjadi partai pertama yang memberikan dukungan untuk mengusung Jokowi di tahun 2014 dan kembali memberikan dukungan kembali di tahun 2019 dalam kontestasi pemilihan Presiden. Dan juga Presiden Jokowi mengapresiasi partai Nasdem yang selama ini selalu berpolitik tanpa mahar dan juga selalu memberikan dukungan dalam pemerintahan termasuk pemerintahan ke depan yang akan dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto ke depan. Dan dengan demikian usai sudah pembukaan kongres ketiga partai Nasdem dari Plenary Hall Jakarta Convention Center. Saya Diana Dwika undur diri, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.